Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Ompeng Tutorial Pada kesempatan kali ini kita masih membahas materi balok Khususnya mengenai diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal balok bagian yang kedua Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini Sebuah balok memiliki panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 4 cm Hitunglah diagonal ruang balok AG Baik sebelumnya kita tuliskan terlebih dahulu ya Panjangnya yaitu 12 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 4 cm Nah sekarang kita diminta untuk menghitung panjang AG Yaitu dari titik A menuju titik G Nah panjang AG ini merupakan sisi miring dari segitiga A, C, G Nah untuk menghitung panjang AG ini kita gunakan rumus segitiga siku-siku atau teorema Pitagoras Yaitu AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ya Ditambah dengan CG kuadrat Nah sedangkan nilai AC ini belum diketahui Artinya kita hitung dulu berapa nilai AC ya Nah AC juga merupakan sisi miring dari segitiga A, B, C Maka untuk menghitung panjang AC Kita gunakan rumus segitiga siku-siku Yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat Ditambah dengan BC kuadrat ya Sama dengan AB nya yaitu 12 Kita kuadratkan Ditambah dengan BC yaitu 8 kuadrat ya Sama dengan 12 kalau dikuadratkan hasilnya yaitu 144 Ditambah dengan 8 kuadrat hasilnya adalah 64 Sama dengan 144 ditambah 64 hasilnya adalah 208 Nah sekarang AC kuadratnya sudah kita dapatkan ya Maka sekarang kita dapat menentukan panjang AG AG kuadrat sama dengan AC kuadrat Ditambah dengan CG kuadrat ya Sama dengan AC kuadrat tadi yaitu 208 208 ditambah dengan CG CG nya yaitu 4 4 kita kuadratkan ya 4 kuadrat Sama dengan 208 ditambah dengan 4 kuadrat yaitu 16 ya Sama dengan 208 ditambah 16 hasilnya adalah 224 Nah ini masih dalam bentuk AG kuadrat Untuk menentukan AG atau panjang AG ini tinggal kita akarkan ya Akar dari 224 Sama dengan Nah akar dari 224 ini bisa kita pecah menjadi 16 dikali dengan 14 ya Sama dengan akar 16 hasilnya adalah 4 Kita keluarkan angka 4 nya kemudian akar 14 Maka panjang AG kita dapatkan yaitu 4 akar 14 cm Diketahui panjang AB sama dengan 12 cm BC sama dengan 8 cm dan AE sama dengan 6 cm Hitunglah luas bidang diagonal ABGH Nah untuk menghitung luas ABGH Tentunya kita harus menghitung terlebih dahulu berapa panjang AH ataupun BG ya Cukup salah satunya saja Sekarang kita ambil atau kita hitung panjang BG Nah BG ini kan merupakan sisi miring dari segitiga BCG Nah untuk menghitung panjang BG Nah untuk menghitung panjang BG ini kita gunakan rumus Teorema Pitagoras ya Yaitu BC kuadrat Ditambah dengan CG kuadrat ya Panjang BC nya tadi yaitu 8 ya 8 kita kuadratkan Ditambah dengan CG CG ini sama saja dengan tinggi Tingginya tadi yaitu 6 Maka angka 6 nya kita kuadratkan Sama dengan akar 8 kuadrat hasilnya adalah 64 Ditambah dengan 6 kuadrat yaitu 36 ya 64 ditambah 36 hasilnya adalah 100 Maka panjang BG sama dengan akar dari 100 yaitu 10 cm Nah sekarang panjang BG nya sudah kita dapatkan Maka kita dapat menghitung luas A, B, G, H ya Nah luas bagi 4 A, B, G, H Rumusnya yaitu panjang Dikali dengan lebar ya Panjangnya yaitu Atau bagian alasnya A, B sama dengan 12 ya Kemudian dikali dengan lebarnya tadi yaitu B, G B, G nya yaitu 10 Maka 12 dikali 10 Hasilnya adalah 120 cm kuadrat Maka luas bidang diagonal A, B, G, H yaitu 120 cm kuadrat Demikianlah pembahasan soal kita kali ini Semoga bermanfaat Tetap saksikan video-video ompeng tutorial berikutnya Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh